Intro Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin berjanji siap mengawal penambahan anggaran pada pembahasan anggaran selanjutnya untuk keperluan BPBD Kota Banjarmasin DPRD Banjarmasin melalui Komisi 4 yang membidangi menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Pendanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Dengar pendapat tersebut dalam hal penanggulangan bencana banjir yang sampai saat ini masih melanda Kalimantan Selatan termasuk Kota Banjarmasin Dalam dengar pendapat tersebut diketahui dana anggaran BPBD hanya sekitar 900 juta itu pun sudah termasuk gaji dan penyediaan berbagai sarana-prasarana Ketua Komisi 4 Nur Latifah menyatakan jumlah anggaran tersebut dianggap masih kurang mengingat sarana dan prasarana atau alat untuk penanggulangan bencana banjir masih belum lengkap Untuk itu pihak Komisi 4 siap mengawal penambahan anggaran pada pembahasan anggaran selanjutnya Untuk penanganan bencana terutama banjir yang ada di Kota Banjarmasin Jadi nanti kita kawan-kawan di Banget dan Anggaran yang ada di Komisi 4 ini nanti dapat membantu mengusulkan pada saat pembahasan anggaran Jadi kami juga tadi menyampaikan bahwa BPBD di Kota Banjarmasin ini bukan lagi dinas yang dikesampingkan atau diremehkan Jadi sudah saatnya BPBD menjadi dinas yang diutamakan karena kita juga tidak bisa lagi berbicara bahwa Banjarmasin ini tidak ada bencana tapi kita merasakan sendiri bahwa Banjarmasin ini rawan banjir Pihaknya juga meminta BPBD Banjarmasin untuk melakukan inventarisasi peralatan apa saja yang dibutuhkan saat ini Murtasya, Banjar TV